Intro Kembali bersama MAPIKOR TV Berita Saya berharap Pak Erick Jiwa Besar Karena tijuan kita sama-sama anak bangsa Membuat negara ini jadi baik Apalagi di saat ekonomi kita yang lebih susah ini Artinya jangan membuka peluang sekecil apapun Untuk kegiatan-kegiatan korupsi Itu mafia-mafia kewangan Jadi meraja lena di UNR Aktivis Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia JMHI pada Senin siang tanggal 15 Maret 2021 Melakukan giat demo di depan kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia Menuntut agar pihak penegak hukum Segera mengusut tuntas dugaan kerugian negara Atas rekayasa laporan keuangan BRI Tahun anggaran 2018 dan 2019 Sebesar Rp27,2 triliun Tuntutan dari aksi demo JMHI tersebut ialah 1. Meminta Menteri BUMN Erick Thohir Menuntut Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Untuk melakukan klarifikasi terhadap Dugaan rekayasa laporan keuangan BRI Tahun buku 2018-2019 Senilai Rp27,2 triliun Yang berpotensi merugikan keuangan negara 2. Mendesak KPKRI Untuk segera panggil dan periksa Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Atas Dugaan Rekayasa Laporan Keuangan BRI Tahun buku 2018-2019 Senilai Rp27,2 triliun Yang berpotensi merugikan keuangan negara 3. Kami dari Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia JMHI Menolak diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Jika Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Belum melakukan klarifikasi terhadap Dugaan rekayasa laporan keuangan BRI Tahun buku 2018-2019 Senilai Rp27,2 triliun Yang berpotensi merugikan keuangan negara Ketiga tuntutan tersebut Seharusnya sudah menjadi peringatan Bagi Menteri BUMN Untuk segera bertindak tegas Meminta pertanggung jawaban Direksi BRI Terkait dugaan rekayasa selisih penyimpangan Laporan Keuangan Bank BRI Yang terindikasi Rugikan negara puluhan triliun rupiah Tidak hanya itu Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia Juga meminta Erick Thohir Untuk tidak melaksanakan RUPS Sebelum adanya pertanggung jawaban Para Direksi BRI Terkait rekayasa laporan keuangan tersebut Terkait dugaan adanya rekayasa Selisih penyimpangan laporan keuangan BRI Redaksi media Mapikor Pernah dikunjungi efek menunggu itu Ketua Umum Gerakan Rakyat Perduli Keuangan Negara YRPKN dan beberapa orang tim ahli Meminta untuk media Mapikor Mempublikasikan temuan mereka Terkait dugaan rekayasa Laporan keuangan BRI tersebut Agar publikasi yang dilakukan Akurat dan akuntabel Redaksi media Mapikor Mendatangi efek menunggu itu di kantornya Untuk meminta pernyataan Efek menunggu itu terkait rekayasa Laporan keuangan BRI tersebut Berikut ini wawancara Jurnalis media Mapikor Yohanes Naibaho Pranata Dengan efek menunggu itu Yang pertama ingin saya katakan bahwa Benar bahwa angka 27,2 triliun itu Adalah angka yang kami selama ini Publikasikan dan minta diklarifikasi oleh Direksi BRI dan Menteri Heditogil Saya pikir sangat bagus ini Mahasiswa masih peka Bahkan mahasiswa cukup peka Dengan isu korupsi Dan itu satu hal yang perlu kita apresiasi Mahasiswa Terus berjuang Di garda depan Untuk mengungkap Menuntut Meminta Mengusut Kasus-kasus korupsi Karena bagaimanapun Sepanjang rekayasa Dugaan rekayasa 27,2 triliun ini Belum diungkap Belum dilakukan planifikasi oleh BRI Atau BRI Masyarakat akan bingung Masyarakat akan terus bertanya Dan ini akan merusak Kredititas daripada Bapak Indonesia sendiri Saya pikir keterkaitan sama saya Hanya dalam Nilai tadi Nilai 27,2 itu kami yang Keluarkan Dan mahasiswa apresiasi itu Saya kira itu yang Kalau kamu melihat Walaupun sudah ada demo Tapi Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir Masih ada Ayo ngajak Bu Ever dulu itu Bagaimana tanggapannya terkait hal ini Ya Ini Suatu hal yang lucu Aneh Mahasiswa begitu pekat Terhadap bisnis korupsi Berarti mahasiswa ini Lebih Pekat dari Pak Erick ya Apakah kita harus Melihat Bahwa Pak Erick ini Tidak pekat Terhadap bisnis korupsi Atau Pak Erick belum Melihat Siapa di balik ini Sebab ini bukan angkanya kecil Kalau Pak Erick Thohir Belum juga Melakukan Klanifikasi Atau Meminta Direksi Bank Rakyat Untuk melakukan Klanifikasi Memang sebuah Dan saya kira RUPS nanti itu Dirombak aja Supaya lain juga Gak bingung Apa percaya Pak Erick Ini yang harus Kita Perlu tahu Kenapa Pak Erick Selalu berbicara Mengenai Transparasi Akuntabel Profesionalisme Tapi apa Mertinya Ini kan kita Menuntut Transparasi Ini Bank Rakyat Kan Dilumen Di bawah juga Pak Erick Jadi Saya kira Demo ini Membuat kita Lama-lamanya Mentertawakan Apa ini Kalau Program Periksi Dari dulu Saya katakan Memang Saya Respek Program-programnya Baik Tapi Pelaksanaannya Ya kita bisa Lihat sekarang Yang amanah Itu apa Kalau kita Kembali Lihat yang terjadi Di BRI Dan Bambang Mandiri Kompeten Betul Orang-orang Yang ada Situ Kompeten Tapi apa Yang dilakukan Harusnya Kompeten Membuat Kerja-kerja Besi Harmonis Ya Kalau saya Lihat Koromonis Mungkin Hubungan Antar Pejabat Tapi Bukan Pejabat Dengan Kayak Loyal Ya pasti Kalau tidak loyal Di BUMN Pasti Ditenang TRI Jadi Saya kira Demo ini Membuat kita Lama-lama Mentertawakan Pak Erick Sebenarnya Mahasiswa itu Tujuannya Bagus Mengingatkan Pak Erick Pak Erick Ini bukan Main-main Nah Sekarang Persoalannya Tadi Kenapa Pak Erick Belum Tagapi Saya Sendiri Juga Mungkin Melihatnya Pak Erick Menunggu Klarifikasi Pada saat Erick Nanti Baru Dia akan Setelah Dia mendengar Baru Dia akan Coba Untuk Menjawab Apakah Dia Fasilitasi Suatu Klarifikasi Atau Dia cukup Menjawab Dengan Pergantian Direksi Permasalahnya Permasalahnya Bahwa Salah Satu Tuntutan Dari Mahasiswa Itu Yalah Menteri BUMN Jangan Dulu Melaksanakan Rapat Umum Memegang Saham Sebelum Meminta Pertanggungjawaban Dari Direktur Utama Bank Raja Indonesia Kalau ada Tuntutan Yang Direksi Bank Raja Indonesia Kalau ada Tuntutan Yang Demikian Saya Rasa Arif Jika Pak Eric Utamakan Klarifikasi Karena Klarifikasi Ini Kan Tidak Butuh Waktu Lalu Saya Percaya Bahwa Kita Semua Punya Niat Baik Klarifikasi Itu Pasti Tidak Meregiri Dua Jamp Dua Hari Paling Tama Bahwa Maptotal Kasus Ini Yang Mengumumkan Dan Yang Berbicara Terkait Kasus Ini Melalui Beberapa Media Bahwa Bu Ever Nuhitu Dan Tim Ahli Sanggup Dan Bisa Mempresentasikan Terkait Rekayasa Dugaan 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 Rekayasa Laporan Keuangan Dari BNI Seandainya Bung Ever Mujudu Dan Tim Ahli Di Undang Bapak Menteri Untuk Mempresentasikan Dugaan Rekayasa Keuangan BNI Yang Nilainya Lumayan Fantastis Apakah Bung Ever Dan Tim Siap Untuk Melaksanakan Calon Pertanyaan Siap Sangat Siap Bukan Aja Terbatas Pada BRI Bang Mandiri Kebetulan Wamenya Pak Menteri Kan Waktu Itu Dirutnya Bang Mandiri Pak Kartiko Budi Atmo Saya Kira Kalau Memang Dia Maksud Saya Pak Eric Memberikan Kesempatan Untuk Kita Bisa Bertemu Dan Pak Eric Jati Hal Ini Sangat Baik Dan Memang Kami Menunggu Persoalannya Pak Eric Punya Niat Untuk Bertemu Kami Maksudnya Punya Niat Untuk Membongkar Rekayasa Keuangan Ini Maksudnya Tepatnya Itu Artinya Bukan Niat Bertumbuh Kalau Tanpa Membongkar Itu Tidak Ada Gunanya Jadi Punya Niat Untuk Membuat Terang Masalah Masalah Yang Berhubungan Dengan Dugaan Dekai Yang Setelah Tepat Peran Keuangan Dan Kami Bisa Kasih Banyak Data Atau Kami Sendiri Bisa Menguji Bisa Bisa Kami Menguji Yang Perusahaan Yang Dibawa Pak Erick Atau Kebentrian Sendiri Kan Pak Erick Punya Banyak Ahli Kami Siap Untuk Berlapan Sama Itu Ahli-ahli Supaya Clear Ya Kita Bukan Mau Mencari Salah Benarnya Tapi Transparasi Itu Harus Dibuktikan Dengan Cara-cara Diskusi Penemuan-penemuan Hal-hal Yang diteragukan Itu Harus Dibuktikan Nah Itu Jika Pak Erick Punya Niat Membongkar Berarti Pak Erick Setuju Dengan Apa Yang Pak Erick Katakan Bahwa Ayo Perjaya Mesti Ayo Perjaya Transparan Ayo Perjaya Profesional Ayo Perjaya Akuntabel Apa Transparan Terbuka Jujur Akuntabel Ketepatan Daripada Angka-angka Mau Gak Itu Sifat Daripada Laporan Keuangan Itu Kan Pemulasi Sekarang Laporan Yang mereka Publikasikan Kami Itu Kan Sudah Melu RUKS Telah Terjadi Perbagian Dividen Enak Benar Apakah Depiden Itu Dibagi Dari Laporan Yang Sebenarnya Itu Kan Jadi Pemenyian Jadi Sebaiknya Pak Erick Gak Usah Tunggu Lama Lagi Makin Lama Persoalan Ini Makin Bersama Dan Kalau Kalau Kita Mundur Lagi Set Tahun Tunggu Lakan 2017 Angkanya Jadi Tambah Besar Lagi Mau Sampai Nasa Saya Berharap Pak Erick Di Wab Besar Karena Tinduan Kita Sama Sama Anak Bangsa Membuat Negara Ini Yang Baik Apalagi Di Saat Ekonomi Kita Yang Lagi Susah Ini Aslinya Jangan Menyuka Peluang Sedikit Apapun Untuk Kegiatan Kegiatan Korupsi Itu Mafia Mafia Keluangan Jadi Meraja Lengah Di BNR Saya Kira Itu Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.